Baru kemudian kita bisa menghayati. Nah, tanda-tanda tubuh di luar kesadaran ini pula yang kemudian di dalam kehidupan nyata sebagai tanda yang tidak bisa menipu atau yang jujur. Kalau kata-kata itu di dalam kesadaran, tapi kalau sikap, misalnya sikap cemburu, sikap tidak suka, sikap merasa tersaingi, itu di luar kesadaran. Nah, itu akan sifatnya lebih jujur. Nah, acting yang menampakkan tanda-tanda tubuh yang tidak kesadari ini lebih sulit untuk dihayati dan membawakan. Sebentar. Ini suara apa ini? Ah, iya-iya. Kawan. Kita tidak ada kesepakatan tentang ini memang, ya, tapi saya kira perlu kita sepakati bahwa jangan ada kambing di antara kita. Ya, kambingnya disingkirkan dulu. Atau, ya, ikut kuliah sekalian. Ya, gerai-garai-garai-garai. Atau, ya, ikut kuliah-garai. Kamu, ya, ikut kuliah sekalian. Minut, ya, ikut kuliah kepala lieutenant mati datang. Terima kasih.